Halo pemirsa setia VBIS News, apa kabar Anda? Semoga tetap semangat dan tetap optimis. Masih dengan saya Rimba Laut dalam program VBIS Dialogue and Opinion. Pada edisi kali ini hadir narasumber kita yaitu Bapak Hentrata Sadeli, beliau sebagai Presiden Direktur Panin Sekuritas, dimana pada tanggal 13 Desember 2012, beliau baru saja menerima penghargaan sebagai top executive securities company dan kita akan berbicara panjang lebar seputar mengenai tentang sekuritas yang ada di Indonesia maupun daripada bisnis panin itu sendiri. Halo Pak Hentrata, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak, senang sekali VBIS News dapat bertemu dengan Pak Hentrata saat ini. Sama ya. Ya Pak Hentrata sebelumnya selamat atas terpilihnya dan menerima penghargaan sebagai top executive securities company ya Pak ya, pada tahun 2012. Yang kita ingin tanyakan Pak, sejauh ini bagaimana Bapak melihat strategi perusahaan Bapak sendiri yaitu panin sekuritas dalam mengelola bisnis ini berbeda dengan yang lainnya sehingga bisa menerima penghargaan ini Pak? Ya, sukses itu kan tidak ada datang dalam satu hari Pak ya. Ini kita telah berjalan selama 22 tahun. Jadi kita pun mulai dari kecil, ya tapi kita kerja kelas, kita punya commitment, semua punya dedikasi. Jadi secara gradual, tapi secara stabil kita pelan-pelan kita tingkatkan, kita kembangkan perusahaan sampai hari ini. Nah ini menarik juga Pak, bahwa penilaian daripada penghargaan tersebut berdasarkan kinerja pada tahun 2011. Nah kini kita berbicara mengenai di tahun 2012 ini Pak, mengenai dana kelolaan reksadana di Indonesia secara menyeluruh, malah cenderung mencatat penurunan dibandingkan dengan akhir tahun 2011, terutama pada saat bulan Maret 2012. Mungkin bisa memberikan opininya Pak Hendrata mengenai fenomena tersebut, apakah telah mempengaruhi kinerja daripada panin sekuritas sendiri pada tahun 2012 ini? Lalu bagaimana strategi dari perusahaan untuk dapat mengulang prestasi pada tahun 2011 untuk tahun ini Pak? Ya biasanya memang, khususnya untuk reksadana ya, biasanya pada akhir tahun itu perusahaan mereka suka ambil realas. Mereka melakukan redemption untuk melakukan realisasi keuntungan mereka. Jadi itu biasanya dilakukan pada akhir tahun. Ya mungkin tahun ini karena peningkatan reks itu indeks memang agak lambang dibandingkan tahun lalu, jadi banyak perusahaan itu menunda, menunggu sampai akhir-akhir tahun, baru mereka melakukan redemption. Kalau menurut Pak Hendrata sendiri, mengenai tren pengelolaan dana-kelolaan ini Pak, apakah karena sedang kurang baiknya sentimen global pada tahun 2012 ini Pak? Tahun 2012 ini justru bagus ya untuk reksadana. Jadi banyak karena krisis di Eropa, di Amerika itu, mereka sampai sekarang kan masih belum selesai. Jadi alternatif ada investor dari luar negeri, mereka pilih alternatif lain seperti di Asia, terutama di Indonesia. Jadi memang banyak juga dana yang masuk mengalir ke Indonesia, karena mereka lihat prospek di Indonesia masih cukup bagus ya. Kira-kira untuk tahun 2013 Pak, apakah tren yang 2012 yang positif ini yang seperti Bapak Utara akan berlanjut Pak pada tahun depan? Kami harapkan akan bisa berlanjut ya. Kalau melihat dari perkembangan di luar, Amerika sudah membaik. Eropa pun masalahnya mungkin satu persatu mereka akan selesaikan. Jadi ekonomi dunia mungkin akan berjalan lagi, itu sangat positif. Kemudian dilihat dalam negeri, itu juga pertumbuhan kan diprediksikan di atas 6%. Dan jumlah income per kapita juga akan naik di Indonesia, jadi itu punya potensi untuk akan lebih baik di tahun 2013. Kalau dari segi angka Pak, berapa prediksinya Pak untuk tahun 2013? Pertumbuhannya? Pertumbuhan dari reksadana? Iya. Kita sih memprediksi kan mungkin bisa naik sampai 50%. 50% dibandingkan dengan tahun 2012 ya. Year on year ya Pak ya? Iya, year on year. Ini sangat menarik Pak, terlebih mengenai industri sekuritas Pak. Kalau bicara mengenai outlook dari industri sekuritas di Indonesia pada khususnya, untuk tahun 2013 seperti apa? 2013 mungkin agak orang akan melakukan wait and see ya. Karena tahun 2013 adalah tahunnya politik mungkin. Karena menjelang pemilu, jadi mungkin banyak orang pun akan ya menunggu begitu. Berarti masih wait and see dalam hal kondisi seperti apa Pak? Iya, politik nantinya. Nanti kan menjelang pemilu, bagaimana keadaan politik di Indonesia? Itu kan kestabilan politik itu sangat penting ya, untuk orang-orang investor ya. Mereka tidak mengharapkan nanti ada gejolak politik karena adanya pemilu gitu. Berarti kita tetap pasti harapkan berlanjut positif juga tentu ya Pak ya, tahun 2013 ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hindrata untuk wawancara yang sangat menarik ini. Dan tentu sangat bermanfaat bagi kami semua dan juga pemirsa daripada VBIS News. Sukses buat Pak Hindrata dan juga Pak Insekuritas Pak. Oke, terima kasih. Pemirsa VBIS News, demikian pembicaraan saya bersama dengan Bapak Hindrata Sadeli. Sampai jumpa pada edisi VBIS Dialog & Opinion berikutnya. Dengan ini, saya juga sampaikan bersama dengan keluarga besar VBIS News.com mengucapkan selamat hari Natal 2012 dan selamat tahun baru 2013. Sukses bersama dengan Anda pada tahun mendatang. Salam VBIS! Sampai jumpa pada tahun kiedy �ur erstmal berkawczas terkini berkual Kobe Luc Badal adalah